Sebuah serial TV kolosal kini telah kembali mewarnai layar kaca Indonesia. Ya, MNCTV akhir-akhir ini telah menayangkan sinetron berjenre kolosal. MNCTV menghadirkan cerita tentang Nyi Roro Kidul. Sinetron Nyi Roro Kidul telah melakukan debut tayangnya sejak Senin, tanggal 4 Maret tahun 2019. Talita Kurtiswin, dipercaya memerankan peran sosok ikonik penguasa pantai laut selatan itu. Bernama lengkap Talita Kurtiswin. Ia merupakan artis blasteran Eropa Indonesia. Ayahnya bernama Kurtiswin dan ibunya bernama Mulyatika. Talita memiliki wajah yang cantik. Talita sudah beberapa kali membintangi sinetron. Salah satunya adalah badai, ganteng-ganteng serigala, dilema cinta dan yang terbaru Nyi Roro Kidul di tahun 2019 ini. Tak hanya sinetron, artis yang pernah mengikuti ajang Miss Celebrity 2015 ini juga sering membintangi berbagai judul FTV. Namanya memang sudah cukup populer di dunia hiburan. Memerankan tokoh ini tentu menjadi tantangan tersendiri untuknya. Terlebih untuk pendalaman karakternya juga tidak mudah dilakukan. Ia sampai mencari berbagai sumber untuk membentuk Nyi Roro Kidul versi baru. Menariknya dalam melakukan proses syuting, Talita mengalami kejadian mistis. Ya, Talita pernah mengalami mimpi yang aneh di lokasi syuting yang berada di Pangandaran. Ketika aku syuting di Pangandaran, aku tidur, aku mimpi tapi kayak aku bukan mimpi. Jadi aku ngeliat aku tidur, dan aku keluar penginapan itu ke pantai dan semuanya berubah jadi warna hijau. Dari air, pasir, karang, manusia semua berubah jadi warna hijau, ungkap Talita. Ketika aku bangun, aku langsung nyium bau melati dan itu kenceng banget. Sampai aku nanya sama mamaku tapi dia nggak nyium sama sekali, tambahnya lagi. Meskipun terlihat sudah dewasa, Talita ternyata masih sangat muda lho. Ya, dia kelahiran tanggal 6 Juli tahun 2002. Itu artinya usianya sekarang masih 16 tahun. Tapi ia telah sukses memerankan perannya dengan baik. Terima kasih telah menonton!